Dilarang bicara Capres, melanggar akan kena sanksi. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri melarang kadernya untuk bicara ihwal calon presiden dan calon wakil presiden. Jika melanggar, maka akan diberikan hukuman atau sanksi. Instruksi ini disampaikan lewat surat bernomor 3134-IN-DPP-8-2021 tertanggal 11 Agustus 2021 yang diteken Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Penegasan komunikasi politik itu diperuntukkan DPP-PDIP, anggota fraksi PDIP di DPR, DPD, dan DPC-PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dari PDIP alias seluruh kader Partai Banteng Moncong Putih itu. Dalam surat itu tertulis agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai yang sangat keras. Instruksi ini merujuk pada surat DPP-PDIP nomor 2997-2998-2999-IN-DPP-6-2021 tertanggal 17 Juni 2021 perihal komunikasi politik dan mencermati dinamika politik internal partai. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan kepada seluruh jajaran tiga pilar PDIP di tingkatan masing-masing bahwa calon presiden dan calon wakil presiden merupakan hak prerogratif ketua umum. Hal tersebut tertuang dalam pasal 15 huruf F, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai tahun 2019. Bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang serta mempunyai hak prerogratif untuk memutuskan calon presiden dan atau calon wakil presiden. Megawati Soekarno Putri mengatakan, skala prioritas partai saat ini adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak pandemi COVID-19. Ia menyampaikan peningkatan jumlah pasien COVID-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas bersama agar seluruh anggota dan kader partai banteng bahu-membahu dan bergotong-royong membantu rakyat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, membenarkan adanya instruksi tersebut. Hasto mengatakan, Kongres sudah mengamanatkan kepada Megawati selaku ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan datang. Menurut Hasto, kehendak rakyat adalah panduan yang baik dalam menentukan calon pemimpin ke depan. Namun, skala prioritas PDI Perjuangan saat ini untuk menangani pandemi COVID-19 dan konsolidasi partai. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Atmojo, mengatakan karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat. Ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Esa dan mekanisme partai Kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum PDI Perjuangan untuk memutuskannya.